Hai ini tampilannya juga besar sangat cocok buat nonton film rame-rame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya Husni busro kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Android ke TV HP Android ini belum pernah masuk ke TV ya ini lagi percobaan semoga saja bisa tip nih HPnya HP Android Meizu aku juga baru tahu ini merek Meizu akan saya coba menghubungkannya ke TV ini real ya baru pertama kali belum pernah terhubung ya ini mau baru saya coba lihat tipenya dulu ya tentang ponsel ini dia tuh tipenya aja masih bingung nih ini belum pernah tampil di TV ya baru mau coba aku coba kali ini semoga saja bisa masih biasa menggunakan any case sama kepala charger ya ini kepala charger HP kita jadi tidak dapat dari any case nya jadi ini kepala charger HP saja HP apa aja bisa sama aja ini any case nya si kecil-kecil capi rawit serbuk manfaatnya luar biasa ini any case nya ya jangan pandang kecil tetapi manfaatnya ini dusnya dus any case nya dongle nya di dusnya langsung dapat any case sama kabelnya 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 seperti ini pendek kabel yang nanti dihubungkan ke any case dan ke kepala charger nya ini seperti ini ini ya di sama kepala charger nya saya colokin dulu ya ada ada dua colokan ini satunya masukkan ke kepala charger dan satunya ke any case nya seperti ini jadi colokin seperti ini satunya ke any case nya oke langsung saja kita ke TV nya ya let's go ini ini kepala charger nya kita colokin ke aliran listrik seperti ini colokin saja selanjutnya any case nya kita colokin ke HDMI yang di TV lubang HDMI di TV ya kalau saya sudah punya kabel seperti ini jadi colokin kabel saja ini kabel HDMI ke HDMI jadi HDMI ke HDMI biar gampangnya loginnya seperti ini kalau enggak punya kabel HDMI langsung saja colokin ke lubang HDMI yang di TV ya di sana oke ini TV yang saya gunakan merek polidron tapi merek lainnya juga tidak apa-apa ini yang ada tulisan Wifi seperti ini kita taruh saja nggak usah di apa-apa ini ini mungkin sebagai antenanya selanjutnya kalau sudah bisa login semuanya selanjutnya kita nyalain saja televisinya ini kita nyalain saja jadi TV selain melek polidron bisa ya yang paling ada HD HD TV nya selanjutnya kita ambil remote nya saja terus kita masuk ke pengaturan pengaturan TV pindih dipindah saja ke HDMI kita ke HDMI kita oke atau enter ini tampilan any case seperti ini ya tampilan any case ke layar TV nya tuh air mode karena HP nya belum pernah tampil di TV jadi kita setting dulu di HP nya ingat HP Meizu ini ini real ya sudah belum pernah masuk TV baru saya coba kali ini nih tak masuk ke pengaturan saja terus kita pilih bulan atau Wifi Wifi HP selanjutnya kita lihat dulu pv any case nya nih BF7 B6 12C kita lihat tuh sesuai kita klik saja ya terus ada tulisan masuk Sandi kita tinggal masukin Sandi nya saja itu yang ada tulisan PSK 12345678 kita klik saja 1-8 nya ya seperti ini kalau sudah kita hubungkan saja dan Sandi berhasil terhubung kalau sudah terhubung begini baru insya ini bisa terhubung ke TV ini IP modenya ada di atas akan kita pindahkan ke bawah pindahin dulu IP modenya ke Miracast mode biar dibawah kalau di atas belum bisa caranya kita klik saja di any case nya seperti ini kita lihat di any case nya ada tombol satu kita klik saja ya kalau sudah klik otomatis ke bawah air modenya ke Miracast mode disini baru bisa dikonekin ke HP kalau masih di atas belum bisa kalau di atas iPhone maupun sambian ini selanjutnya cara menghubungkan HP nya ke TV HP Android meizu HP Android cara menghubunginya kita masuk saja ke pengaturan HP kita selanjutnya kita klik yang selengkapnya selanjutnya kita pilih ini layar arahan klik saja terus kita nyalain saja layar arahan sedang mencari mencari perangkat tool any case berhasil ditemukan kalau sudah ditemukan kita klik saja any case nya tunggu saja sedang mencari sedang berhubung sedang connect tunggu sampai terkonek dan Alhamdulillah akhirnya berhasil juga HP Android masuk ke TV ini masuknya tanpa menggunakan tata internet ya tanpa Wifi maupun data internet bisa masuk ke TV nya tapi nanti kalau mau menggunakan internet seperti YouTube dan lain-lain tentunya harus pakai Wifi atau internet data di HP contohnya ini kalau nggak ada data internetnya YouTube nggak bisa tetapi tetap masuk ke TV jadi kita nyalain dulu pakai datanya atau Wifi nya biar terhubung ke jaringan internet ke jaringan internet YouTube dan lain-lain jadi kalau nggak ada paketannya kita bisa buka di galeri kalau yang punya video-video di galeri oke dan suaranya masuk ke televisi ya jadi kalau mau dikencangin mungkin suaranya bisa kita gunakan remote remote TV kita untuk membesarkan atau mengecilkan suaranya agar lebih mantep pastinya ini HP nya biar saya coba buka YouTube dulu ini pembaharuan saya kembali saja jadi kalau yang mempunyai paket data bisa kita gunakan internet seperti buka YouTube dan lain-lain ya yang mempunyai paket data maupun Wifi rumah bisa kita gunakan buat buka YouTube aku coba contohin buka YouTube.com di Chrome ya karena HP nya minta pembaruan kalau pembaharuan nanti lama lagi ya jadi saya coba contoh pakai di Chrome saja YouTube.com buat menonton YouTube kita ketik saja YouTube.com kita cari saja nah disini kita coba pencarian pakai channel saya ya Wisni Busro jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya ini video-video saya silahkan mampir terima kasih buat yang sudah mampir ini saya coba buka video yang ini tuh tampilannya di TV pastinya lebih seru dan menyenangkan bisa diperlebar seperti ini bisa buat nonton satu RT maupun satu RW ini tampilannya juga besar sangat cocok buat nonton dan film rame-rame apalagi film bola ini wah bisa lebih rame lagi jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe ini video saya ambil di ITC Depok ya waktu saat pertama di neonormal virus Corona oke selanjutnya kita kembali saja dan kita saatnya untuk mengeluarkan HP di TV caranya cukup mudah kita masuk ke pengaturan kembali terus kita pilih yang selengkapnya terus kita pilih yang ini layar arahan kita matikan saja otomatis HP nya keluar dari TV seperti ini di TV nya masuk ke menu any case nya selanjutnya untuk mengeluarkannya kita bisa ambil remote TV kita dan klik saja di pengaturan terus masuk ke televisi kembali kita pilih oke atau enter dan berhasil di TV lagi remote nya jangan lupa volume kecilin apabila tadi udah digedein selanjutnya kita ambil saja atau cabut saja colokkan kepala charger yang kita colokin ke aliran listriknya terus kita simpen any case nya di sampingnya buat dipakai sekapan saja terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh